Kudengar labu paling berharga dari sekte iblis menyenangkan telah dicuri. Bagaimana mungkin, bukankah labu itu milik yang mulia iblis yang menyenangkan? Dia adalah pencipta sembilan kesengsaraan. Siapa yang bisa mencuri labu itu darinya? Mungkinkah itu adalah lima kemuliaan Yuan? Bukan itu, yang mulia iblis yang menyenangkan memberikan labu itu kepada Chen Zhong untuk menangani beberapa masalah di luar. Chen Zhong pasti terbunuh dan kehilangan labu itu. Dari mana kamu mendapatkan informasi ini? Apakah ini dapat diandalkan? Aku mempunyai seorang kekasih yang merupakan seorang kultifator dari sekte iblis yang menyenangkan. Meskipun dia adalah murid sekte luar, Auman yang mulia iblis yang menyenangkan dapat terdengar ribuan mil jauhnya. Dia benar-benar marah. Jutaan murid sekte luar dari sekte iblis yang menyenangkan telah melakukannya. Telah dimobilisasi untuk mencari keberadaan kultifator yang mencuri labu tersebut. Jika ada petunjuk, kita dapat menukarnya dengan sumber daya budidaya di sekte iblis yang menyenangkan. Cek cek, sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi di daratan tengah. Kurasa itu pasti ulah enam sekte lainnya. Kalau tidak, kultifator mana yang sebodoh itu menargetkan sekte iblis yang menyenangkan. Set, tidak apa-apa bagi kami untuk mengatakan ini, tapi jangan biarkan orang lain mendengarnya. Hati-hati dengan hidupmu. Ya, aku salah bicara. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan segelas anggur. Berita itu menyebar dengan sangat cepat. Sepertinya seluruh dunia tahu bahwa labu iblis yang menyenangkan telah dicuri tidak lama setelah Ningki tiba di dunia bawah Dao Celestial Dinasti. Ningki meninggalkan restoran setelah menghabiskan anggur di gelasnya. Ini adalah ibu kota abadi dari dinasti surgawi Dao Dunia Bawah. Tempat yang dia tuju adalah kediaman Dunia Bawah Abadi yang sempurna Dao Meng Tiansu. Berhenti. Ini adalah kediaman Dewa yang sempurna. Personil yang tidak berwenang tidak diperbolehkan mendekat. Kediaman Dao Dunia Bawah Abadi yang sempurna sangat mengesankan. Ada delapan penjaga berjubah hitam berdiri di pintu masuk dengan aura suram. Semuanya adalah eksistensi di alam transendensi yang disempurnakan. Penggarap yang lewat hanya memandang mereka dari jauh dan tidak berani mendekati mereka dalam jarak sepuluh kaki. Ningki berdiri di depan kediaman sambil tersenyum. Bolehkah aku menyusahkanmu untuk menyampaikan pesan bahwa seorang teman lama ada di sini untuk melihat Dao Dunia Bawah Abadi yang sempurna? Ningki tersenyum. Para penjaga melihat bahwa temperamen Ningki luar biasa, dan sedikit kecurigaan muncul di mata mereka. Mereka saling memandang, dan salah satu dari mereka berbalik dan memasuki mansion. Tidak lama kemudian, penjaga itu muncul kembali. Dengan ekspresi hormat, dia berkata kepada Ningki, yang abadi sejati telah mengundang Anda. Silakan ikuti saya. Itu kamu. Sepanjang jalan, seorang kultifator muda memandang Ningki dengan ekspresi tercengang dengan sedikit rasa tidak percaya di matanya. Kultifator muda itu diikuti oleh sekelompok penjaga dan semuanya berada di alam karakteristik Dharma yang sempurna. Uwe. Melihat pihak lain, bibir Ningki membentuk senyuman. Sepertinya Dao Dunia bawa abadi sejati ini memang Meng Tiansu yang dia kenal, Master Sekte dari Sekte Xianling saat itu. Uwe adalah salah satu murid pribadi Meng Tiansu dan juga kakak senior Twilight Autum Cicada. Sekarang setelah beberapa ribu tahun berlalu, budidayanya telah mencapai alam karakteristik Dharma yang sempurna. Dari kelihatannya, ini bisa dianggap sebagai pria yang naik ke Dao. Jika tidak, dengan bakat Uwe, dia paling banyak mampu menerobos ke alam karakteristik Dharma tahap akhir dalam waktu kurang dari 4.000 tahun. Saat Uwe pertama kali melihat Ningki, jantungnya berdetak kencang dan dia sedikit takut. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa dia tidak lagi sama seperti dulu. Bahkan keluarga Wang, yang berada di alam abadi mistik sejati, tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Salah satu bawahannya berada di alam karakteristik Dharma yang sempurna, jadi dia tidak perlu takut pada Ningki. Mendengar hal itu, bibir Uwe membentuk senyuman saat dia menatap Ningki. Jadi, ini saudara Ning. Bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini hari ini? Tuan muda, tuan ini ada di sini untuk melihat yang abadi. Penjaga yang memimpin jalan menangkupkan tinjunya ke arah Uwe. Lihat tuannya. Uwe sedikit mengernyit dan memandang Ningki dari atas ke bawah. Namun, dia tidak tahu tingkat kultifasi Ningki yang telah dicapai. Berpikir bahwa Ningki dapat menyebabkan kekacauan di benua Azure Dragon dan kekuatannya sangat dekat dengan alam penciptaan setengah langkah, Uwe menyentuh hidungnya dengan perasaan tidak senang. Setelah beberapa ribu tahun, dia seharusnya tidak menjadi lawan Ningki. Namun, berpikir bahwa gurunya sudah menjadi dewa sempurna dari dinasti surgawi, rasa superioritas muncul di hati Uwe. Dia memandang Ningki dengan sedikit sikap merendahkan. Saudara Ning, mengapa kamu ingin bertemu guruku? Kalau hanya masalah kecil, beritahu aku secara langsung. Saya masih bisa menyelesaikan beberapa masalah kecil. Uwe tersenyum tipis. Saya khawatir Anda tidak dapat mengambil keputusan agar saya berbicara dengan guru Anda. Ningki tersenyum tipis. Berani sekali kamu, dari mana datangnya kultifator nakal ini? Tahukah Anda dengan siapa Anda berbicara? Seorang pria kuat berwajah merah di samping Uwe berteriak pada Ningki. Dia tampak kasar dan matanya sebesar banteng. Mereka cerah dan penuh ekspresi, dengan sedikit niat membunuh. Saya sedang berbicara dengan Tuanmu. Apakah Anda berhak menyelah? Ningki tersenyum tipis dan melirik pria kuat berwajah merah itu, lalu berkata kepada penjaga yang memimpin jalan, ayo pergi. Bawa aku melihat dao dunia bawah abadi yang sempurna. Pria kuat berwajah merah itu sangat marah. Dia ingin berteriak lagi, tetapi ketika dia mendengar kata-kata, dao dunia bawah abadi yang sempurna, dia akhirnya bereaksi. Sedikit ketakutan muncul di matanya, dan dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Ningki tersenyum dan melewati Uwe dan yang lainnya di bawah bimbingan penjaga. Oh iya, kakak Ning, tahukah kamu kalau kakak mudaku sudah menikah? Uwe tiba-tiba melihat punggung Ningki dan tersenyum. Ningki tersenyum tipis dan mengabaikan Uwe. Apa hubungan pernikahan Twilight Autum Cicada dengan dia? He he. Uwe melihat punggung Ningki dan tertawa dingin. Tuan muda, apakah Anda mempunyai dendam terhadap orang ini? Mengapa kita tidak menunggu dia meninggalkan tempat ini dan menghadapinya? Pria kuat berwajah merah itu berkata dengan suara rendah. Dendam. Sepertinya tidak ada dendam, tapi Uwe tidak menyukai Ningki. Pada awalnya, Ningki hanyalah seekor semut di matanya. Namun tidak lama kemudian, semut ini menjadi sangat kuat di benua Azurade Dragon dan disebut Dewa Pembunuh Ning. Sejak saat itu, Uwe menyadari bahwa dirinya jauh lebih rendah daripada semut kecil di masa lalu. Sekarang identitasnya telah berubah dan dia telah menjadi tuan muda dinasti surgawi. Di matanya, identitas ini jauh lebih tinggi daripada Ningki. Dia sekali lagi memiliki kualifikasi untuk meremehkan Ningki. Tidak perlu berurusan dengannya, cukup beri dia pelajaran. Hem, tunggu dia pergi. Oh ya, beritahu kakak mudaku dan suaminya untuk datang dan menonton pertunjukan bersama. Bibir Uwe membentuk senyuman. Ya. Pria kuat berwajah merah itu mencibir dan menatap ke arah kiri Ningki. The Perfected Immortal ada di dalam. Kamu bisa masuk sendiri. Penjaga itu membawa Ningki ke halaman dan pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata. Sebelum Ningki bisa melakukan apapun, pintu ruang belajar perlahan terbuka. Meng Tiansu memandang Ningki dengan senyum tipis dan berkata, sejak aku tahu kamu kembali, aku tahu kamu akan datang mencariku. Saat dia berbicara, Meng Tiansu berjalan menuju pavilion batu di halaman. Pemimpin Sekte Meng, sudah beberapa ribu tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Anda telah menjadi dewa yang sempurna. 1642. Kamu terlalu baik, aku benar-benar malu dengan inferioritasku jika dibandingkan dengan saudara Beisuan. Kamu telah berturut-turut memusnahkan empat raja abadi di kota abadi Daoflo, dan itu benar-benar membuatku merasa malu. Meng Tiansu berdiri di pavilion batu dan memandang Ningki sambil tersenyum. Tampaknya ada sedikit rasa ingin tahu di matanya. Saya tidak menyangka berita ini menyebar begitu cepat. Bahkan pemimpin Sekte Meng mengetahuinya. Ningki tersenyum. Setelah berhenti sejenak, Ningki langsung ke pokok permasalahan. Saya datang kali ini karena ada yang ingin saya tanyakan. Saya ingin tahu apakah pemimpin Sekte Meng dapat menjawab pertanyaan saya. Teruskan. Meng Tiansu mengangguk sambil tersenyum. Terakhir kali Raja Abadi Pudu membuka alam kekosongan, pemimpin Sekte Meng juga ada di sana. Saya ingin tahu apakah Sage Agung Suanzen dan Jian Silai mampu merebut ciptaan tersebut dan menjadi pencipta. Ningki tertawa. Ekspresi Meng Tiansu sedikit berubah, dan dia memandang Ningki dengan aneh. Dia telah menyamar saat itu, dan Ningki belum mengetahui identitas aslinya dari awal hingga akhir. Saudara Beik Suan, apakah kamu mengetahui hal ini setelah kejadian itu, atau apakah kamu sudah mengetahui keberadaanku saat itu? Meng Tiansu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya melihat pemimpin Sekte Meng saat itu. Hanya saja pemimpin Sekte Meng pasti punya alasan untuk menyembunyikan identitasnya. Saya tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Ningki menyentuh hidungnya dan tersenyum. Meng Tiansu menghela nafas. Saya tidak menyangka rahasia saya akan terungkap kepada Anda. Saudara Beik Suan, apakah Anda di sini untuk Sage Agung Suan Zen dan Jian Silai? Keduanya memperoleh ciptaan di alam void dan menjadi pencipta bersama saya. Tapi setelah kami meninggalkan alam void, mereka menghilang. Jika Saudara Beik Suan ingin tahu di mana mereka berada, saya tidak punya petunjuk apapun. Aku sudah menjadi pencipta ya. Ningki menghela nafas lega. Dengan kekuatan seperti ini, bahkan jika dia dijebloskan ke penjara abadi, dia setidaknya memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, bukan? Bagi Ningki, ini adalah kabar baik di antara kabar buruk. Berpikir sampai di sini, Ningki menangkupkan tangannya ke arah Meng Tian Su dan tersenyum. Terima kasih telah memberitahuku dengan jujur, Master Sekte Meng. Mengenai keberadaan mereka, aku sendiri punya beberapa petunjuk. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, itu benar, ada sesuatu yang membuatku bertanya-tanya. Berapa banyak yang diketahui pemimpin Sekte Meng tentang dunia bawah? Tatapan Ningki bertemu dengan tatapan Meng Tian Su. Meng Tian Su sedikit terkejut, dan sedikit senyuman muncul di wajahnya saat dia berkata, hubungan antara saya dan dunia bawah itu rumit, dan ada beberapa hal yang tidak dapat saya ceritakan kepada Anda. Saya harap Saudara Bei Suan menang, jangan salahkan aku. Namun, aku punya slip giok di sini yang mencatat beberapa informasi terkait dunia bawah. Ningki memandang Meng Tian Su dengan acuh-ta'acuh, menunggu kata-kata selanjutnya. Benar saja, Meng Tian Su mengubah topik pembicaraan dan tersenyum pada Ningki. Hanya saja nilai gulungan batu giok ini sangat tinggi. Jika Saudara Bei Suan menginginkannya, Anda harus menukarnya dengan sesuatu yang bernilai sama. Sesuatu yang nilainya setara. Aku tidak mempunyai sesuatu yang berharga pada diriku. Saya ingin tahu apa yang disukai pemimpin Sekte Meng. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Benda itu tidak ada pada Saudara Bei Suan. Selama Saudara Bei Suan dapat mengambilnya untukku, aku bersedia memberikan slip giok ini kepadamu. Meng Tian Su berkata sambil tersenyum. Bolehkah aku tahu di mana barang yang diinginkan pemimpin Sekte Meng? Ningki tersenyum tipis. Yang kuinginkan adalah keputusasaan kematian. Meng Tian Su tersenyum. Keputusasaan akan kematian. Master Sekte dari Sekte Hati Langit telah menyebutkan tempat ini sebelum dia meninggal. Ningki telah bertanya-tanya dan menemukan bahwa di daratan tengah, ada juga sembilan kehancuran besar dan tiga kehancuran besar. Penguasa tempat-tempat ini adalah dua dari lima kemuliaan Yuan, kemuliaan Yuan Gusurgawi dan kemuliaan Yuan Mayat Iblis. Tiga dari lima kemuliaan Yuan telah tunduk pada kaisar abadi Daoyan dan melayaninya. Hanya keduanya yang menempati sembilan kehancuran besar dan tiga kehancuran besar. Tempat itu adalah tempat di mana puluhan ribu ras asing tinggal selain ras manusia. Meskipun ada banyak ras asing di kota abadi Daoyan, kenyataannya, jumlah ras asing yang dapat dilihat di banyak dinasti surgawi tidaklah banyak. Dibandingkan dengan ras manusia, mereka seperti setetes air di lautan. Namun, jumlah ras asing sebenarnya jauh melebihi jumlah ras manusia. Mereka semua berkumpul di sembilan kehancuran besar dan tiga kehancuran besar dan jarang keluar. Pemimpin sektemeng, ku dengar tempat itu sangat berbahaya. Tingkat kultifasiku rendah, jadi aku khawatir aku tidak akan bisa keluar begitu aku masuk. Ras asing di dalam sangat memusuhi ras manusia. Ningki tersenyum. Saudara Beiksuan, Anda pasti bercanda. Meskipun sembilan kehancuran besar dan tiga kehancuran besar sangat berbahaya, karena Saudara Beiksuan mampu membunuh empat raja surgawi, itu berarti kekuatan tempur Anda setidaknya sebanding dengan pencipta enam kesengsaraan. Kekuatan seperti itu dianggap di atas rata-rata dalam Desolations of the Heart. Tidak akan terlalu sulit bagimu untuk mendapatkan item itu untukku. Meng Tiansu melirik Ningki sambil tersenyum tipis. Katakan padaku apa yang ingin diperoleh pemimpin sekte Meng terlebih dahulu. Aku akan bertindak sesuai dengan kemampuanku. Ningki tersenyum. Kepala manusia. Aku menginginkan kepala manusia. Orang itu berada di peringkat ke-13 dalam daftar kekuatan tempur Desolations of the Heart dan merupakan pencipta delapan kesengsaraan. Jika Saudara Beiksuan bisa mendapatkan kepalanya untukku, aku akan memberikan slip diok ini kepada Saudara Beiksuan. Meng Tiansu tersenyum pada Ningki saat slip diok yang memancarkan neterki muncul di tangannya. Ningki memindainya dengan kesadaran ilahi dan memastikan bahwa slip diok ini seharusnya merupakan artefak dari dunia bawah. Pemimpin sekte Meng, apakah kamu tidak takut aku akan merebutnya? Bibir Ningki sedikit melengkung. Merebut sesuatu dari pencipta tiga kesengsaraan tampaknya lebih mudah daripada membunuh pencipta delapan kesengsaraan. Tanpa metodeku, slip diok ini tidak akan berguna bagimu, sama seperti pagodakun. Meng Tiansu tersenyum dan dengan santai melemparkan batu diok itu ke Ningki. Mata Ningki bergerak sedikit dan kesadaran ilahinya menyapu ke dalam batu diok, tapi itu terhalang oleh semacam kekuatan. Jika Ningki menggunakan kekuatan, slip diok itu mungkin tidak mampu menahan kesadaran ilahi Ningki dan akan hancur. Tampaknya ada batasan yang mirip dengan pagodakun. Lupakan saja, pemimpin sekte Meng dapat menyimpan slip diok ini untukku untuk saat ini. Adapun kapan aku akan mendapatkan kepalanya, aku tidak dapat menjaminnya. Pencipta delapan kesengsaraan, dengan kekuatan tempurku saat ini, aku khawatir yang bahkan tak bisa kubandingkan dengan jari kelingkingnya. Mungkin butuh waktu ribuan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun. Ningki mengembalikan slip diok itu ke Meng Tiansu dan tersenyum. Tidak apa-apa, hal yang tidak kekurangan bagi para kultifator adalah waktu. Ketika saudara Beixuan mendapatkan kepalanya, saya akan minum bersama saudara Beixuan lagi. Meng Tiansu tersenyum. Dari kata-katanya, jelas bahwa dia ingin mengirim Ningki pergi. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Pemimpin sekte Meng, kita akan bertemu lagi. Ningki tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya sebelum berbalik untuk pergi. Meng Tiansu menginginkan kepala pencipta delapan kesengsaraan, dan bagi Ningki, itu tidak sesulit naik ke surga. Ketika dia masih menjadi pencipta dua kesengsaraan, Ningki sudah bisa membunuh pencipta tujuh kesengsaraan seperti Ziyue Yanjun. Setelah itu, budidaya Ningki meningkat secara eksponensial dan seninaga gajah penjaranya berhasil menembus surga ke-delapan. Hanya dengan tubuh fisiknya, dia yakin bahwa dia dapat membunuh pencipta tujuh kesengsaraan, dan dia tidak akan lebih lemah dari pencipta delapan kesengsaraan. 1643 Pria berwajah merah memandang Ningki dengan senyum tipis dan berkata, Tuan Muda berkata bahwa dia sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu dan ingin bertemu denganmu. Tolong beri aku sedikit wajah. Kemana? Ningki tersenyum. Ada beberapa ras alien yang bertarung di arena hari ini. Tuan Muda mengundang Anda untuk menonton pertarungan bersama. Silakan ikut dengan saya. Pria berwajah merah itu tersenyum. Para pembudidaya lainnya melangkah maju dan menghalangi jalan Ningki. Mereka memiliki senyum tipis di wajah mereka, tapi mata mereka dipenuhi dengan niat jahat. Kalau begitu ayo pergi. Ningki tersenyum dan mengangguk. Di bawah pimpinan pria berwajah merah, semua orang sampai di arena yang bising. Sebelum masuk, mereka bisa mendengar sorak-sorai menggelegar dari dalam. Uwei adalah murid dari Dao Dunia Bawah yang abadi dan Tuan Muda dari dinasti langit Dao Dunia Bawah. Tentu saja, tempat duduknya adalah tempat tertinggi dan terbaik di arena. Arena penuh dengan orang-orang, dan hampir semua orang memiliki tatapan gila saat mereka bersorak untuk dua sosok yang bertarung di platform tinggi. Tuan Muda, saya sudah membawanya. Kultifator berwajah merah itu tersenyum. Uwei mengangguk sambil tersenyum tipis. Dia bukan satu-satunya yang duduk di sini. Ada lebih dari selusin petani, baik pria maupun wanita. Di antara mereka, beberapa adalah pencipta kesengsaraan pertama, dan beberapa lagi adalah pencipta-penciptaan setengah langkah. Ketika pandangan mereka tertuju pada Ningki, ada sedikit perhatian. Dua pasang mata cukup aneh. Junior, Saudara Ning. Seorang wanita yang memancarkan aura dewasa memandang Ningki dengan ketidakpastian. Di sampingnya duduk seorang kultifator muda. Penampilannya juga cukup familiar bagi Ningki. Dia adalah putra Feng Yun Wutian dari Gua Kunlun, Feng Yun Wutian. Dia tidak menyangka keduanya akan bersama pada akhirnya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Kakak seniormu, sudah lama tidak bertemu. Ini benar-benar kamu. Mata toilet autum cicada bersinar dengan sedikit keterkejutan. Saudara Ning, ayo, duduk dulu. Wu Wei tersenyum dan menunjuk ke kursi kosong di sebelahnya. Setelah Ningki duduk, Wu Wei memperkenalkan latar belakang para pembudidaya di sekitarnya kepada Ningki. Masing-masing dari mereka memiliki latar belakang yang luar biasa. Kemudian, Wu Wei tiba-tiba tersenyum dan berkata, Semuanya, kalian mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Saudara Ning ini dulu dikenal sebagai dewa pembunuh Ning di benua Azure Dragon. Pada tahun-tahun itu, dia membunuh begitu banyak pembudidaya di benua Azure Dragon bahwa mereka gemetar ketakutan dan tidak berani keluar. Kekuatan tempurnya benar-benar tak tertandingi. Oh, apakah dia sekuat itu? Semua orang memandang Ningki dengan senyum tipis. Sebelumnya, mereka sebenarnya sudah menerima pemberitahuan dari Wu Wei bahwa mereka akan memberi pelajaran kepada teman lama hari ini. Agaknya, itu adalah orang ini. He he, kamu tidak percaya padaku. Wu Dao juga dikalahkan olehnya. Dia sudah menjadi putra surga yang bangga dan mencapai tahap awal alam fase hukum sebelum usia 700 tahun. Pada akhirnya, Saudara Ning membalikkan reinkarnasinya dengan satu pukulan dan mengubahnya menjadi seorang anak yang bahkan tidak dapat berbicara. Saya belum pernah melihat atau mendengar metode seperti itu. Wu Wei tersenyum. Mengalahkan dia menjadi anak kecil yang bahkan tidak bisa berbicara. Cara ini cukup menarik. Beberapa pencipta kesengsaraan pertama memberikan perhatian khusus pada Ningki. Ekspresi Twilight Autum Cicada sedikit berubah, dan dia menatap Wu Wei dengan sedikit ketidaksenangan. Mengapa dia menyebutkannya? Dia tanpa sadar memandang Feng Wu Dao di sampingnya dan menemukan bahwa ekspresinya memang telah berubah. Saudara Ning, meskipun saya tidak mengingat Anda, saya tetap harus berterima kasih karena Anda telah menunjukkan belas kasihan. Jika tidak, saya mungkin tidak akan bisa berjalan bersama Autum Cicada hari ini. Feng Wu Dao tersenyum pada Ningki, tidak ada kemarahan yang terlihat di wajahnya. N. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Mata Feng Wu Dao bergerak sedikit, dan senyuman tipis terlihat di bibirnya. Dia tidak lagi memperhatikan Ningki dan fokus pada platform tinggi. Di platform tinggi, saat ini ada dua keturunan Titan yang saling bertarung. Tubuh mereka bertabrakan dengan keras, sesekali menabrak formasi mantra di sekitar platform tinggi, menyebabkan bumi bergetar. Saudara Ning, meskipun saya juga berada di alam abadi sejati yang mendalam, saya belum pernah melihat Anda beraksi. Hari ini adalah suatu kebetulan. Mengapa Anda tidak naik ke panggung dan tampil untuk semua orang di pertempuran berikutnya? Wu Wei memandang kedua keturunan Titan dan tiba-tiba berkata, melakukan. Ningki memandang Wu Wei dengan senyuman yang bukan senyuman. Dia ragu apakah akan memberikan wajah Meng Tian Su, atau hanya menghancurkan kepala anak konyol ini dan pergi. Tanpa menunggu dia berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba berjalan mendekat. Tatapan semua orang langsung tertarik pada sosok itu. Wu Wei berdiri dan segera berjalan mendekat dengan senyum tersanjung di wajahnya. Peri nasib baik, mengapa kamu tertarik datang ke tempat yang kasar hari ini? Ayo, aku masih punya beberapa kursi tersisa. Peri nasib baik, silakan duduk. Peri nasib baik, yang lain juga berdiri dan menyapanya. Itu adalah seorang kultifator wanita. Dia tidak terlihat terlalu tua, tapi dia memiliki penampilan yang cantik. Dia memancarkan aura pencipta kesengsaraan pertama. Tatapannya tertuju pada Ningki dengan ekspresi aneh. Bahkan setelah Wu Wei membantunya duduk, tatapannya masih tertuju pada Ningki. Hah. Wu Wei sepertinya merasa perhatian pihak lain bukan tertuju padanya, atau pada dua keturunan Titan yang sedang bertarung, melainkan pada Ningki. Jejak kemarahan muncul di matanya. Latar belakang Peri nasib baik ini tidak lemah. Nenek moyangnya adalah dewa sejati dari dinasti selestial lainnya. Selama waktu ini, nasib baik Peri sedang melakukan perjalanan di dinasti Langit Neterdau. Wu Wei punya ide untuk menjadi pendamping daunnya. Meskipun budidayanya tidak sebaik nasib baik Peri, statusnya sudah setara dengan miliknya. Saat ini, hasil pertarungan antara dua keturunan Titan di platform tinggi juga telah diputuskan. Salah satunya dirobek oleh yang lain, dan daging cincangnya dimakan. Beberapa penonton di arena bersorak, sementara yang lain kecewa dan marah. Jelas sekali, mereka bertaruh pada lawan yang salah dan kehilangan sejumlah besar koin abadi jalur dunia bawah. Saudara Ning, bagaimana dengan saranku? Mengapa Anda tidak memamerkan keahlian Anda dan menunjukkannya kepada semua orang? Wu Wei memandang Ningki dengan senyuman yang bukan senyuman. Keturunan Titan di platform tinggi tiba-tiba menoleh dan meraung ke arah Ningki. Ia kemudian mengulurkan jari untuk memprovokasi dia. Kaka senior, apakah kamu sudah mengaturnya sebelumnya? Ekspresi sunset autum cicada sedikit berubah, tetapi Feng Wu Dao, yang duduk di sampingnya, tidak tampak terkejut sama sekali. Sebaliknya, dia memasang senyuman tipis di wajahnya. Melihat ini, penonton lainnya memandang dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah di antara kelompok pembudidaya dengan latar belakang luar biasa ini, ada seseorang yang ingin bertarung secara pribadi melawan keturunan Titan-Titan ini? Jika demikian, mereka harus memikirkan matang-matang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Nama keluarga Ning, itu benar-benar dia. Peri nasib baik memandang Ningki dengan sedikit kegembiraan di matanya. Saat dia hendak berbicara, dia melihat Ningki sudah berdiri. Saudara Wu, maka saya akan menunjukkan ketidakmampuan saya. Ningki tersenyum pada Wu Wei dan menatap Feng Wu Dao dan yang lainnya. Sosoknya tiba-tiba menghilang di tempat. Kecepatannya sangat cepat sehingga beberapa pencipta kesengsaraan pertama di tempat kejadian terkejut. Bahkan mereka tidak dapat menangkap sosok Ningki. 1644 Semut Klan Manusia Hehehe Spesies Titan ini, yang tingginya puluhan kaki, menatap Ningki dan tertawa buas. Darah menetes dari sudut mulutnya. Ini adalah darah yang tertinggal setelah memakan mayat sejenisnya. Para penggarap di antara penonton ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum mereka mulai memasang taruhan. Kebanyakan orang memasang taruhan pada keturunan Titan ini. Ini karena dia sangat terkenal di ibu kota abadi. Dia adalah keturunan Titan di alam penciptaan setengah langkah. Setiap bulan, dia memasuki arena setidaknya 10 kali. Ini telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun, dan dia tidak pernah dikalahkan. Adapun para pembudidaya yang memasang taruhan pada Ningki, pemikiran mereka sangat sederhana. Karena Ningki sebelumnya duduk di kursi Wu Wei, yang memberi mereka sedikit keyakinan bahwa Ningki akan menang. Kultifator manakah yang duduk bersama Wu Wei dan yang lainnya yang memiliki latar belakang biasa. Pada dasarnya, mereka semua jenius. Menurutmu, berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan Dewa Pembunuh Ning? Wu Wei tersenyum tipis. Matahari terbenam musim Bugur Cicada tidak mengatakan apapun. Matanya dipenuhi kekhawatiran, tapi yang lain mulai tertawa. Ada yang mengatakan 5 gerakan, ada yang mengatakan 1 gerakan, dan ada pula yang mengatakan 3 gerakan. Namun, tidak ada yang percaya bahwa Ningki akan menjadi tandingan keturunan Titan ini. Membunuh Dewa Ning. Peri nasib baik memandang Wu Wei dengan ekspresi aneh. Wu Wei kebetulan sedang melihat Peri nasib baik juga. Melihat ini, dia tersenyum dan berkata, Peri nasib baik, menurutmu berapa banyak gerakan yang bisa dia lakukan. Momong-momong, saat dia berada di benua Azure Dragon, dia mendapat julukan Pembunuh Dewa Ning. Kecakapan bertarungnya tak tertandingi. Benar, kekuatan tempurnya memang tiada taraf. Aku yakin dia bisa membunuh spesies Titan itu dalam satu gerakan. Peri nasib baik mengangguk sedikit. Dia bisa melihat bahwa Wu Wei dan yang lainnya sama sekali tidak tahu dari mana asalnya. Ketika dia memikirkan bagaimana Raja Abadi Sungai Abadi dan yang lainnya dibantai seperti anjing, darah Peri nasib baik mendidih. Dia memandang Ningki dengan kekaguman yang tidak terselubung. Peri nasib baik, kamu mungkin salah paham. Wu Wei tertegun sejenak, lalu dia tertawa datar. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba mendengar seruan. Para pembudidaya yang hadir juga berdiri dengan mulut ternganga, memandang ke platform tinggi dengan tidak percaya. Jantung Wu Wei berdetak kencang, dan perasaan tidak enak muncul di hatinya. Dia segera melihat ke platform tinggi, hanya untuk melihat bahwa spesies Titan yang mendominasi telah menghilang, dan ada tumpukan besar daging cincang di tanah. Kakak seniormu, masih ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan, jadi aku pergi dulu. Ningki menangkupkan tangannya ke arah Twilight Autum Cicada. Sosoknya bergerak sedikit, dan dia menghilang tanpa jejak di depan mata semua orang. B. Bagaimana ini mungkin? Wu Wei Linglung. Faktanya, dia telah menggunakan koneksinya untuk mengundang keturunan Titan itu kembali dari sembilan tanah terlantar. Dalam sepuluh tahun terakhir, hal itu tidak hanya membunuh banyak penggarap yang tidak disukainya, namun juga memberinya sejumlah besar koin abadi Neterward. Murni dalam hal kekuatan tempur, hanya pencipta kesengsaraan pertama yang dapat menekannya dengan domain penciptaan. Pencipta setengah langkah biasa, seperti Laikong, yang telah menindas keluarga uang sendirian, bukanlah tandingannya. Peri nasib baik, apakah kamu kenal orang ini? Feng Yunudao tiba-tiba bertanya. Semua orang memandang peri nasib baik, hanya peri nasib baik yang benar tentang situasi pertempuran. Ningki memang membunuh spesies Titan dalam satu gerakan. Wu Wei juga menatap peri nasib baik dengan tatapan kaget dan tidak yakin. Karena kamu bisa duduk bersamanya, kamu sebenarnya tidak tahu identitas aslinya. Bibir peri nasib baik membentuk senyum mengejek yang samar. Identitas sebenarnya apa yang dimiliki anak ini? Wu Wei berkata dengan bingung. Ketika dia dibawa ke dunia bawah Dao Celestial dinasti oleh Meng Tian Su, Ningki telah hilang selama ribuan tahun. Selama periode ini, Wu Wei sebenarnya telah berkultivasi di alam surgawi sejati mistik, jadi dia tidak tahu banyak tentang perbuatan Ningki di benua tengah. Ningbei Xuan, para penggarap kota surgawi Daoyan memanggilnya Raja Surgawi Mistik Utara. Keberadaan seperti itu, namun kalian memperlakukannya sebagai seorang kultifator yang bahkan tidak bisa mengalahkan kultifator alam penciptaan setengah langkah. Peri nasib baik mencibir saat jejak kekecewaan muncul di matanya. Dia awalnya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengenal Ningki, tapi dia tidak menyangka dia akan pergi begitu cepat. Apa? Raja Surgawi Mistik Utara? Semua orang menghirup udara dingin, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Orang itu tadi sebenarnya adalah pencipta enam kesengsaraan. Bagaimana ini mungkin? Mustahil. Ini baru beberapa ribu tahun. Bahkan jika dia memonsumsi ramuan setiap hari, mustahil baginya untuk menerobos ke alam pencipta enam kesengsaraan. Wu Wei menggelengkan kepalanya tak percaya. Telapak tangan Feng Yun Wudao yang tersembunyi di balik lengan bajunya ditutupi lapisan keringat dingin. Untungnya, dia telah menahan amarah di dalam hatinya dan tidak menunjukkannya. Kalau tidak, jika dia dipukuli hingga menjadi anak-anak lagi, konsekuensinya adalah berpikir sampai di sini, Feng Yun Wudao merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Memang benar, budidaya Raja Surgawi Mistik Utara yang sebenarnya mungkin hanya berada di antara alam pencipta kesengsaraan kedua dan ketiga. Namun, dia membunuh empat Raja Surgawi di kota Surgawi Daoyan belum lama ini. Saya yakin Anda semua pernah mendengar tentang salah satunya mereka. Dia adalah Raja Surgawi Sungai Abadi. Peri nasib baik tersenyum dan pergi setelah mengatakan itu, meninggalkan Wu Wei dan yang lainnya tercengang saat mereka duduk di tempat dan mencerna informasi mengerikan ini. Kakak senior, kali ini, kamu hampir menyebabkan kematian Wu Dao. Jangkrik musim gugur meneriaki Wu Wei dengan dingin, lalu dia menarik Feng Yun Wudao dan pergi. Saudara Wu, kami memperlakukanmu sebagai teman, tapi menurutmu kami ini siapa? Anda ingin kami bergabung untuk mengejek yang maha kuasa yang bisa membunuh Raja Surgawi? Mengesampingkan fakta bahwa Patriar kita belum mencapai tingkat keabadian sempurna, bahkan jika dia telah mencapainya, kita tidak boleh menyinggung keberadaan seperti itu. Jangan mencari kami di masa depan. Para penggarap lainnya juga berdiri. Selain beberapa jenius di alam penciptaan setengah langkah, para jenius yang telah menjadi pencipta kesengsaraan pertama tidak memberikan wajah apapun kepada Wu Wei. Mereka mencibir dan pergi. Dari sudut pandang mereka, Wu Wei memiliki satu lagi musuh potensial yang bisa membunuh Raja Abadi. Jika mereka terus berteman dengan Wu Wei, siapa yang tahu apakah mereka akan terlibat dengannya di masa depan? Muda, Tuan Muda. Orang kasar berwajah merah dan yang lainnya merasa ngeri, dan mereka berkata dengan suara rendah, haruskah kita melaporkan hal ini kepada yang abadi? Enyah. Wu Wei mendengus dan menamparkan wajah kasar berwajah merah itu. Sidik jari merah segera muncul di wajahnya. Dia tidak berani menutupi wajahnya, dan hanya bisa berdiri di samping dengan kepala menunduk. Jangan biarkan guru mengetahui hal ini. Apakah kamu mengerti? Wu Wei berkata setelah hening beberapa saat. Ya, Tuan Muda, kami mengerti. Kultifator berwajah merah dan yang lainnya buru-buru mengangguk. Kemudian, Wu Wei melihat beberapa makhluk setengah langkah menuju tingkat penciptaan yang tetap duduk di kursi mereka, dan senyuman tipis terlihat di wajahnya. Keluarga di belakang orang-orang ini sepenuhnya bergantung pada Meng Tiansu untuk bertahan hidup, jadi mereka tentu saja tidak berani memutuskan hubungan dengan Wu Wei. Namun, mereka juga cukup ketakutan. Semuanya, karena kamu tidak pergi kali ini, kamu adalah saudara baikku mulai sekarang. Malam ini, aku akan mentraktirmu anggur, anggur dengan bunga. 1645 Sistem, aku akan memberimu 50 ribu kristal pembunuh naga. Bisakah kamu memberitahuku di mana tanah reruntuhan ilahi? Begitu Ningki membuka mulutnya, sistem mengurangi 50 ribu kristal pembunuh naga, hanya menyisakan beberapa ribu kristal pembunuh naga di panel atribut. Kekaisaran Jiu Shu, Ibu Kota, Lembaga Misteri Surgawi Kekaisaran Sembilan Negara, Lembaga Misteri Surgawi Ekspresi Ningki sedikit berubah. Dia tidak mengira lembaga ramalan memiliki tanah reruntuhan ilahi. Dari kelihatannya, sistem sudah menemukannya saat itu, tapi belum memberitahukannya. Sudah bertahun-tahun sejak aku kembali. Aku ingin tahu apakah Institut Rahasia Surgawi masih ada. Orang tua petapa emas itu pasti masih hidup, kan? Saat itu, Ningki mengundang Jin Seng untuk bergabung dengan Wargat Hall. Namun, lelaki tua ini merasa lebih baik tinggal di Akademi Misteri Surgawi. Kenyataannya, bagaimana mungkin Ningki tidak tahu bahwa Jin Seng tidak mau meninggalkan Kekaisaran Sembilan Wilayah. Kemungkinan besar karena perubahan dunia saat itu. Para ahli dari alam Doudi direduksi menjadi ahli kelas 3. Jin Seng berencana untuk tinggal di Kekaisaran Sembilan Wilayah untuk mencegah dirinya diganggu. Kekaisaran Sembilan Negara Beijing Setelah ribuan tahun berubah, tempat ini tidak lagi dikenal oleh Ningki. Baik itu jalanan maupun bangunan, semuanya telah mengalami perubahan yang signifikan. Hanya Istana Kekaisaran di Kejauhan yang tetap sama, megah dan megah. Douzuns dan Douzuns ada di mana-mana di jalanan. Bahkan Doudi pun sering terlihat. Dibandingkan saat itu, sudah cukup untuk mengatakan bahwa kekuatan keseluruhan Kekaisaran Sembilan Wilayah telah meningkat secara signifikan. Doudi bukan lagi kekuatan terkuat. Ayo pergi. Pertarungan peringkat dari 36 sekte besar dimulai lagi. Kita tidak boleh melewatkan upacara akbar kali ini. Aku ingin tahu sekte mana yang mampu merebut tempat pertama. Saya pikir kemungkinan besar itu adalah sekte pedang abadi. Master sekte mereka adalah ahli nomor satu di daftar mendalam timur, seorang penggarap alam kehidupan abadi tingkat menengah. Dengan ahli yang mengajari mereka, kekuatan keseluruhan murid-murid abadi sekte pedang mungkin jauh lebih kuat daripada sekte lainnya. Benar. Beberapa tahun terakhir ini, sekte pedang abadi telah menjadi sekte nomor satu. Bahkan Kaisar dari Kekaisaran Sembilan Negara harus menjilat sekte pedang abadi. Para penggarap berdiskusi dengan suara rendah saat mereka bergegas menuju arena. Ketika Ningki melihat ini, sudut mulutnya sedikit melengkung. Saat itu, sekte Cloud Rising juga berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan. Namun, nama sekte Cloud Rising sudah tidak ada lagi di antara 36 sekte besar. Heh, sekte Kludrise pasti akan sengsara kali ini. Sekte rendahan seperti itu, dengan hanya dua atau tiga orang yang tidak penting, termasuk master sekte, bahkan tidak berjumlah seratus, dan mereka sebenarnya menyandang gelar salah satu dari 36 sekte besar. Lelucon yang luar biasa. Kamu tidak tahu, tiga ribu tahun yang lalu, Cloud Rising Sek pernah berjaya. Pada saat itu, sekte Cloud Rising dikenal sebagai tanah suci Cloud Rising. Para leluhur dari sekte-sekte besar semuanya jenius pada masanya. Siapa di antara mereka yang tidak menderita di tangan Cloud Rising Sek? Jika tidak, ketika sekte Cloud Rising muncul kembali dua ribu tahun yang lalu, mengapa para leluhur begitu takut sehingga mereka menghapus sekte Jadepil, yang awalnya berada di peringkat terakhir di antara 36 sekte besar, dan membiarkan sekte Cloud Rising bergabung dengan mereka. Jadi bagaimana jika itu mulia? Saya mendengar bahwa sekte Jadepil telah menyebarkan berita bahwa mereka akan menantang sekte Cloud Rising selama turnamen pemeringkatan sehingga tidak ada keajaiban sekte Cloud Rising yang bisa keluar dari arena hidup-hidup. Beberapa biksu melewati Ningki, tetapi kata-kata mereka menarik perhatian Ningki. Sekte awan meningkat. Ningki memiliki tatapan aneh di matanya. Dia awalnya berencana pergi ke Divine Mystery Institute untuk melihat apakah Golden Sage masih ada di sana, tetapi setelah mendengar kata-kata dari para kultifator itu, matanya menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Dia berbalik dan berjalan ke arah arena. Di arena, selain para penggarap biasa, penonton juga dibagi menjadi lebih dari 100 kubu. Di antara mereka, 36 kubu adalah sekte utama turnamen pemeringkatan, sedangkan sisanya adalah sekte kelas 2. Peringkat yang mereka perjuangkan adalah 72 sekte, dan tidak ada hubungannya dengan 36 sekte puncak. Pada saat itu, sekte Jadepil termasuk di antara 72 sekte. Kultifator terkemuka sedang menatap dingin pada para penggarap Cloud Rising Sek. Selain para kultifator biasa yang datang untuk menonton turnamen tersebut, klan-klan utama dari Kekaisaran Sembilan Negara, Rumah Markis, Rumah Jenderal, dan bahkan Rumah Raja telah mengirim orang. Ningki bahkan melihat beberapa polisi dari sekte penjara hitam. Dia bertanya-tanya apakah Ye Mingyu meninggal karena usia tua setelah 3.000 tahun. Dia di sini juga. Mata Ningki sedikit aneh saat dia melihat seorang wanita berpakaian hitam di kejauhan. Wanita itu memiliki banyak koneksi dengannya. Hei Sui Yun Si adalah kebanggaan klan naga air hitam. Namun, sejak perubahan dunia, kebanggaan klan naga air hitam tidak dapat mengikuti perkembangan zaman, dan mereka digantikan oleh kebanggaan klan naga air hitam yang lebih kuat. Dari kelihatannya, Hei Sui Yun Si jelas bukan salah satu dari mereka. Itu karena budidayanya telah mencapai tahap lanjutan dari alam Doudan. Dia hanya berjarak setengah langkah dari alam kehidupan abadi. Sepertinya banyak kebanggaan klan naga air hitam telah kembali ke alam Dongsuan. Ningki mengusap dagunya. Setelah itu, matanya tertuju pada Cloud Rishing Sek. Kultifator terkemuka berada pada tahap awal alam kehidupan abadi. Ningki tidak memiliki kesan apapun tentangnya dari penampilan dan auranya. Namun, aura kultifator dan murid di belakangnya memang memiliki aura Sekte Cloud Rishing. Mereka seharusnya berlatih metode budidaya dari Sekte Cloud Rishing. Pertarungan peringkat berakhir dengan sangat cepat. Aturannya mirip dengan dulu. Hanya beberapa detail kecil yang berubah. Namun, para murid di alam Douzong dapat berpartisipasi dalam pertempuran dan dikenal sebagai kebanggaan Sekte Cloud Rishing. Sekarang, Ningki melihat bahwa kultifator terlemah berada di alam Douzong. Yang terkuat berada di puncak alam Douzong dan dapat menerobos ke alam Douzong dan kapan saja. Pertarungan peringkat dari 36 Sekte Besar telah berakhir. Peringkatnya adalah sebagai berikut, seorang kultifator dengan pakaian brokat kuning perlahan-lahan mengumumkan setelah semua 36 Sekte Besar bertarung satu kali. Seperti yang diharapkan, Cloud Rishing Sek masih berada di posisi terakhir. Setelah mengumumkan hasilnya, kultifator terkemuka dari Sekte Jadepil tiba-tiba berkata dengan suara yang jelas, Sekte Jadepil ingin menantang Sekte Cloud Rishing hari ini. Sekte Cloud Rishing, apakah Anda berani menerima tantangan ini? Swash, swash, swash. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera tertuju pada orang-orang dari Cloud Rishing Sek. Ada yang kasihan, ada yang menyombongkan diri, dan ada pula yang mengejek. Namun, hanya sedikit mata tua yang menunjukkan sedikit nostalgia. Pertarungan peringkat telah berakhir. Para murid dari Sekte Cloud Rishing semuanya terluka. Apakah sektemu mencoba mengambil keuntungan dari kami? Kultifator terkemuka dari Cloud Rishing Sek berkata dengan lemah. Apakah Sekte Cloud Rishing mu takut untuk bertarung? Kultifator terkemuka dari Sekte Jadepil tertawa dingin. Matanya dipenuhi dengan ejekan dan kemarahan. Posisi 36 Sekte besar telah diambil alih oleh Sekte Cloud Rishing tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, Sekte Jadepil telah menanggungnya. Mereka tidak melakukan apapun sebelumnya karena mereka tidak mengetahui latar belakang Cloud Rishing Sek. Mereka tidak tahu apakah orang itu masih ada. Namun, setelah bertahun-tahun, mereka dapat yakin bahwa orang yang menjadikan Sekte Cloud Rishing sebagai tempat suci telah lama meninggal dunia. Mengapa dia tidak menunjukkan wajahnya sekalipun? Menurut aturan, Sekte Cloud Rishing harus menerima tantangan ini. Sesosok menerobos udara dan tiba. Ketika para penggarap yang hadir melihat ini, tanpa sadar mereka berseru, pemimpin Sekte Ye. Orang yang datang adalah pemimpin Sekte Penjara Hitam saat ini, Ye Mingyu. 1646. Sekte Tuan Ye. Kultifator utama dari Sekte Pil Giok mengungkapkan senyuman tipis dan menangkupkan tangannya ke arah Ye Mingyu. Ekspresi para penggarap Cloud Rishing Sekte berubah jelek. Dikabarkan bahwa Ye Mingyu dan Cloud Rishing Sek memiliki dendam sejak lama. Siapa yang mengira bahwa dia akan membela Sekte Jade Pil hari ini? Para pemimpin dari 35 Sekte teratas lainnya saling bertukar pandang dan diam-diam memutuskan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam masalah hari ini. Kultifator berjubah kuning tersenyum pada Ye Mingyu. Sekte Master Ye, apa yang membawamu ke sini hari ini? Tulangku mulai berkarat. Ayo jalan-jalan. Ye Mingyu berkata dengan lemah. Penampilannya memang belasan tahun lebih tua dari sebelumnya, tapi paling banyak, dia tampak berusia 40-an atau 50-an. Dia juga seorang kultifator di tahap tengah alam kehidupan abadi. Jangankan ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun pun tidak akan membuatnya tampak berkarat. Semua orang tahu bahwa ini hanyalah alasan. Mereka semua memandang Ye Mingyu, menunggu langkah selanjutnya. Ye Mingyu melirik ke arah Sekte Cloud Rishing. Sesuai aturan tahun-tahun sebelumnya, Sekte bawa berhak menantang Sekte atas, terutama saat kompetisi pemeringkatan. Jika tidak ada alasan khusus, Sekte atas tidak bisa menolak. Pemimpin Sekte Yu, kamu pasti tahu aturan ini kan? Ketika para penggarap yang hadir mendengar hal ini, mereka yakin bahwa klan Cloud Rishing tidak akan mampu melewati hari ini. Pemimpin Sekte Penjara Hitam secara pribadi telah berbicara untuk mendukung Sekte Pilgyok. Jika tidak ada kecelakaan, klan Cloud Rishing akan dihapus dari daftar dan diturunkan ke Sekte yang lebih rendah. Ekspresi Yu Zhaoshan agak jelek, dan murid-murid Sekte Cloud Rishing di belakangnya semua menunjukkan sedikit kemarahan. Ketua Ye, aku secara alami memahami aturannya. Namun, setelah mengalami beberapa pertempuran besar, semua murid Sekte Cloud Rishingku yang bisa bertarung sudah terluka. Selain itu, Sekte Pilgyok jelas-jelas menyimpan kekuatan mereka lebih awal dan tidak gunakan kekuatan penuh mereka dalam kompetisi. Mereka menyerah atau mengaku kalah. Saya khawatir ini tidak adil bagi Sekte Cloud Rishing saya, bukan. Kamu Zhaoshan memaksakan senyum. Apa yang tidak adil tentang hal itu? Ye Mingyu tersenyum. Aturan tetaplah aturan. Jika Master Sekte Anda berpikir bahwa aturan tersebut harus diubah hanya untuk Anda, lalu apa gunanya aturan itu ada? Ya, kata-kata Clan Master Ye sangat masuk akal. Para penggarap dari Sekte Cloud Rishing, sebaiknya kamu menerima tantangan ini. Ada ratusan ribu penggarap di sini hari ini. Jika Sekte Cloud Rishing ketakutan, itu tidak akan berdampak baik bagi reputasimu. Aku khawatir itu akan terjadi. Akan menjadi aib bagi Cloud Rishing Secret Ground. Tanah suci awan meningkat. Haha, ribuan tahun telah berlalu, dan banyak hal telah berubah. Sekarang, Sekte terkuat di benua tengah adalah Sekte Pedang Abadi. Bahkan Sekte Pedang Abadi tidak berani menyebut dirinya Tanah Suci. Jadi apa itu Sekte Cloud Rishing? Di zaman itu, ketika tidak ada harimau di gunung, Kralah yang menjadi rajanya. Sekte manapun akan berani menyebut dirinya sebagai Tanah Suci. Lelucon yang luar biasa. Ningki mengamati kelompok kultifator yang setuju dengan Ye Mingyu dan menemukan bahwa mereka berasal dari Marsial Imperial Manor, Heavenly Sword Manor, Divine Dragon Manor, dan beberapa Sekte yang lebih rendah. Marsial Imperial Manor telah dimusnahkan oleh Ningki saat itu. Sekarang, Marsial Imperial Manor ini kemungkinan besar adalah cabang yang telah menjadi cabang utama. Para kultifator dari Sekte Jadepil tersenyum pada Yu Zhaoshan dan yang lainnya. Setelah hari ini, Sekte Jadepil mereka akan mendapatkan kembali gelar mereka sebagai Sekte Atas dan menjadi salah satu dari 36 Sekte Teratas. Mereka akan mendapatkan kembali kejayaan yang menjadi milik mereka. Para murid dari Cloud Rishing Sekte sangat marah, tetapi sekarang mereka dikelilingi oleh musuh, tidak ada yang bisa mereka lakukan tidak peduli betapa marahnya mereka. Mereka hanya bisa melihat ke arah Yu Zhaoshan dan menunggu perintah Ketua Sekte. Siapa yang berani menghina nama Tanah Suci Cloud Rishing? Saya, Yu Zhaoshan, mungkin tidak memiliki banyak bakat dan hanya seorang murid Sekte luar yang tidak penting di Sekte Cloud Rishing, tetapi ribuan tahun yang lalu, Master Sekte Ning mengejutkan Dong Xuan dan membunuh sembilan klan besar tanpa berani bersuara. Bahkan naga dan iblis, sembilan istana dan delapan Sekte, dan empat klan besar membungkuk kepada kami. Apa jadinya kalau bukan Tanah Suci? Mata Yu Zhaoshan melebar karena marah saat dia menatap tajam ke arah orang-orang yang berbicara dengan arogan. Seluruh arena menjadi tenang dalam sekejap. Namun, dalam waktu kurang dari lima tarikan napas, seseorang tertawa. Hahaha, pria sejati tidak akan menyombongkan pencapaiannya di masa lalu. Itu terjadi ribuan tahun yang lalu. Apa yang tersisa dari Sekte Cloud Rishing Anda? Apakah Master Sekte Ning Anda masih ada? Benar, menurutku dia sudah lama meninggal di suatu tempat. Jika Sekte Cloud Rishingmu punya nyali, maka bertarunglah dengan Sekte Jadepil. Mari kita lihat siapa Sekte Superior dan siapa Sekte Inferior. Jika kalah, keluarlah dari ibu kota dan kembali ke Tanah Suci Cloud Rishingmu. Hahaha. Segala macam ejekan terdengar di telinga Yu Zhaoshan dan murid-murid lain dari Sekte Cloud Rishing. Itu seperti pisau yang menusuk hati mereka. Namun, para murid itu hanya marah karena Sekte Cloud Rishing dikelilingi oleh musuh, bukan karena mereka diejek. Bagi mereka, era itu sudah terlalu lama berlalu. Sulit membayangkan betapa mulia dan mulianya Sekte Cloud Rishing di masa lalu. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa setiap kali Yu Zhaoshan menyampaikan tekniknya, dia sesekali menyebutkan beberapa hal tentang masa lalu. Baiklah, Master Sekte Yu, tidak perlu menyebutkan apa yang terjadi saat itu. Hari ini, Sekte Pil Giyok ingin menantangmu. Cepat dan atur beberapa murid untuk menerima tantangan itu. Ye Mingyu berkata dengan ringan. Setelah jeda, dia mengubah topik pembicaraan. Jika Anda tidak menerima tantangan ini, maka Anda akan dikeluarkan dari Sekte tersebut dan terdaftar sebagai Sekte Inferior. Master Sekte, aku akan pergi. Seorang murid dari Cloud Rishing Sek melangkah maju untuk meminta izin. Ada puluhan luka di tubuhnya. Itu semua adalah cedera yang dia terima di turnamen peringkat. Selain beberapa tetua Dou dan Rilem, hanya ada empat murid Dou di Rilem yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Semuanya, termasuk orang ini, terluka. King Feng, kamu telah melukai fondasimu di pertempuran sebelumnya. Jika kamu bertarung lagi, aku khawatir murid-murid Sekte Pil Giyok tidak akan melepaskan kesempatan ini. Mereka akan langsung membunuhmu. Yu Zhaoshan mengerutkan kening dan mengirimkan suaranya. Master Sekte, aku pergi. Ekspresi King Feng tegas. Haha, Sekte Cloud Rishing akan menerima tantangan ini. Akan ada pertunjukan yang bagus. Cepat, jangan membuang waktu. Kamu pergi. Yu Zhaoshan menghela nafas dan melambaikan tangannya. Iya. King Feng berjalan langsung ke arena pertarungan. Matanya tertuju ke arah Sekte Pil Giyok. Saya, King Feng dari Cloud Rishing Sek, ada di sini. Siapa yang akan menerima tantangan ini? Arogan. Aku akan melakukannya. Teriakan dingin terdengar. Setelah seruan ini, seorang murid alam Doudi dari Sekte Pil Giyok muncul dan menerkam King Feng. Douki berwarna emas dengan liar melonjak di tubuhnya, menggumpal menjadi naga panjang yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat mencoba menelan King Feng. Ledakan. Keduanya bertabrakan, dan tubuh King Feng terlempar seperti bola meriam. Murid Sekte Jade Pil tidak melepaskan kesempatan ini. Dia terbang ke depan dan meninju King Feng beberapa ratus kali berturut-turut. Master Sekte, kakak senior King Feng akan mati. Murid Cloud Rishing Sek memperlihatkan ekspresi ngeri. Berhentilah main-main. Bunuh dia. Kultifator terkemuka dari Sekte Jade Pil mengirimkan suaranya. Pergi ke neraka. Murid Kaisar pertempuran dari Sekte Pil Giyok tertawa sinis dan meninju kepala King Feng. Berhenti. Sekte Cloud Rishing mengaku kalah. Yu Zhao Shan berteriak dengan marah dan menyerbu ke arena pertarungan. Ye Mingyu tersenyum dan menghilang dari tempatnya. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Yu Zhao Shan. Pertempuran belum berakhir. Master Sekte Anda ingin ikut campur. Ye Mingyu mencibir. Pada saat ini, dia menyadari bahwa ekspresi Yu Zhao Shan sedikit aneh. Arena pertarungan sepertinya agak sepi. Ye Mingyu tiba-tiba berbalik dan melihat murid Kaisar pertempuran dari Sekte Pil Giyok telah dicengkeram lehernya oleh seorang pemuda. Dia terangkat tinggi ke udara, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Siapa ini? Beraninya dia ikut campur dalam pertarungan antar Sekte. 1647 Kultifator terkemuka dari Sekte Pil Giyok segera meledak, tetapi karena dia belum melihat gerakan Ningki dengan jelas sebelumnya, dia merasa khawatir dan menahan amarahnya. Siapa kamu? Mengapa anda ikut campur dalam pertempuran antara Sekte Jade Pil dan Sekte Cloud Rissing? Pemimpin Sekte Pil Giyok berteriak dengan dingin. Para pemimpin Sekte lain merasa perkembangan situasi agak aneh. Sambil memandang Ningki dengan rasa ingin tahu, mereka menebak budidaya dan asal usul Ningki. Mungkinkah dia seorang kultifator dari Kludri Sesek? Sepertinya aku belum pernah mendengar orang seperti itu. Selain Yu Zhao Shan, Sekte Cloud Rissing hanya memiliki empat tetua alam Doudan. Menurutku, tingkat kultifasi orang ini setidaknya berada pada tahap kehidupan kekal. Kalau tidak, kita pasti sudah mampu menangkap sosoknya tadi. Sekte Cloud Rissing telah mendapatkan gelar tanah suci saat itu. Pada saat itu, tidak banyak Doudi di sembilan klan besar. Namun, Sekte Cloud Rissing memiliki 72 Dewa Perang. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan bertarung yang tiada taranya. Jika mereka masih hidup hari ini, budidaya mereka pasti akan lebih tinggi dari Yu Zhao Shan. Mungkinkah orang ini salah satu dari mereka? Dia adalah. Yu Zhao Shan memandang Ningki, dan sedikit keraguan melintas di matanya. Sementara itu, murid-murid di belakangnya menghela nafas lega. Setidaknya, kakak laki-laki mereka, King Feng, belum mati di tangan Sekte Pilgyok. Terima kasih atas bantuanmu, senior. King Feng, yang duduk lumpuh di tanah, melihat ke belakang Ningki. Bibirnya menggeliat sedikit dan di akhirnya membuka mulut untuk mengucapkan terima kasih. Dia telah kalah dalam pertarungan, tetapi merupakan suatu keberuntungan besar untuk dapat mempertahankan hidupnya. Saya adalah pemimpin Sekte Penjara Hitam, Ye Mingyu. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Saya khawatir Anda melanggar aturan jika ikut campur dalam persaingan peringkat antara berbagai Sekte hari ini, bukan? Ye Mingyu menatap Ningki dengan dingin, lalu melirik polisi lain dari Sekte Penjara Hitam. Polisi ini bereaksi dengan cepat dan segera mengirimkan pesan. Dari Sekte Penjara Hitam di ibu kota, sejumlah besar polisi yang mengenakan Jubah Hitam bergegas keluar dan terbang menuju arena pertempuran. Adapun Marsial Imperial Manor dan kekuatan lain di ibu kota, mereka saling memandang dan diam-diam berkomunikasi satu sama lain. Orang ini mungkin ada hubungannya dengan Sekte Kludrisse. Saat polisi dari Sekte Penjara Hitam tiba, kami akan bekerja sama dengan mereka untuk menekan anak ini. Saat itu, iblis dari Sekte Klaud Rising itu membunuh keturunan langsung dari Istana Kekaisaran Bela diri milikku. Kini setelah ribuan tahun berlalu, Sekte Awan Rising masih ingin bangkit kembali. Rumah Kekaisaran Bela diriku tidak setuju. Rumah Markis Pedang Surga diperbantukan. Rumah Markis Naga Suci setuju. Aturan, sejak kapan Sekte Penjara Hitam memutuskan aturannya. Ningki memandang Ye Mingyu dengan senyum tipis. Dengan lemparan biasa, orang di tangannya, yang hidup atau matinya tidak diketahui, segera terbang ke arah Sekte Pil Giok. Kultifator terkemuka dari Sekte Jade Pil bergegas maju untuk menangkapnya. Setelah diperiksa lebih dekat, ekspresinya berubah drastis. Kau membunuh anak ajaib dari Sekte Pil Giokku. Dia menahan amarahnya dan mengeram pada Ningki, matanya seperti dua gunung berapi yang akan meletus. Kakak senior. Adik laki-laki. Para murid dari Sekte Pil Giok memandang mayat itu dengan kaget. Kemudian, mereka menatap Ningki dengan marah dan mengepalkan tangan mereka erat-erat. Adegan itu agak sunyi. Mengganggu dan membunuh adalah dua hal yang berbeda. Jika itu murni karena dia tidak tahan menonton dan ingin ikut campur, jika kekuatannya cukup tinggi, masalahnya paling banyak bisa direduksi menjadi masalah kecil setelah beberapa pertengkaran. Namun, dia benar-benar telah membunuh keajaiban Sekte Jade Pil itu. Jika itu yang terjadi, masalahnya sudah mencapai titik yang tidak bisa kembali lagi. Di beberapa Sekte yang lebih rendah, Keajaiban Alam Doudi sudah bisa memegang posisi sebagai tetua. Di Sekte Atas, bahkan Sekte Pedang Ilahi, Keajaiban seperti itu dapat dihitung dengan dua tangan. Setelah beberapa ratus tahun, mereka memiliki kesempatan untuk menerobos ke ranah Doudan. Setelah beberapa ribu tahun, mereka bahkan bisa menerobos ke alam kehidupan abadi. Demi Sekte tersebut, mengembangkan keajaiban seperti itu membutuhkan tenaga dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Yang terpenting, seorang murid dengan bakat seperti itu sangat sulit ditemukan. Ratusan ribu pembudidaya memandang Ningki dalam diam. Lalu, mereka menjadi bersemangat. Turnamen pemeringkatan hari ini lebih seru dari tahun-tahun sebelumnya. Master Sekte Ye, Orang ini membunuh seorang jenius dari Sekte Pilgyok milikku tanpa alasan di Kekaisaran Sembilan Negara. Master Sekte Ye, Tolong cari keadilan untuk Sekte Pilgyokku. Kultifator terkemuka dari Sekte Pilgyok menangkupkan tangannya dan membungkuk pada Ye Mingyu. Master Sekte Ye, Mohon cari keadilan untuk Sekte Pilgyok saya. Para murid dari Sekte Pilgyok semuanya membungkuk dan meraung. Raungan mereka dipenuhi amarah dan kemarahan. Ye Mingyu memandang Ningki dengan acuh tak acuh. Jejak ketakutan muncul di kedalaman matanya. Ningki telah membunuh seorang jenius dari Sekte Pilgyok di depan ratusan ribu kultifator, namun dia masih bisa tetap tenang. Dia harus sangat percaya diri dengan kultifasinya sendiri. Di antara mereka yang hadir, selain dia, yang merupakan kultifator alam kehidupan abadi tingkat menengah, yang terkuat adalah Master Sekte dari Sekte Pedang Ilahi. Namun, Master Sekte dari Sekte Pedang Ilahi menunduk, sepertinya tidak mau campur tangan dalam masalah ini. Tuan, dilarang membunuh orang sesuka hati di Kekaisaran Sembilan Negara. Anda tidak hanya ikut campur dalam persaingan antar sekte, tetapi Anda juga membunuh seorang jenius dari Sekte Pilgyok. Saya pikir Anda harus kembali ke Sekte Penjara Hitam bersamaku dan bicaralah baik-baik. Ye Mingyu berkata dengan ringan. Apakah Anda ikut campur dalam kompetisi atau saya ikut campur dalam kompetisi? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa setelah ribuan tahun, tidak ada seorangpun yang tersisa di Tanah Suci Cloud Rising? Bahkan seekor anjing dan kucing kecil dari Sekte Penjara Hitam sepertimu berani bergabung dengan Sekte Pilgyok, sebuah sekte yang seharusnya sudah dihancurkan sejak lama, untuk menekan Tanah Suci Cloud Rising. Ningki memandang Ye Mingyu dengan senyum tipis. Tanah Suci meningkatnya awan. Desis. Banyak orang tersentak dalam hati dan memandang Ningki, tercengang. Tebakan mereka benar. Orang ini memang seorang kultifator klan Cloud Rising. Dan dari nada suaranya, dia jelas merupakan seorang kultifator klan Cloud Rising pada masa paling gemilangnya. Kalau tidak, mengapa Ye Mingyu disebut anjing dan kucing kecil? Yu Zhaoshan memandang Ningki dengan ekspresi bersemangat. Sejak klan Cloud Rising menghilang hingga dia mengalami beberapa pertemuan yang tidak disengaja, budidayanya telah meningkat pesat, dan dia telah membangun kembali klan Cloud Rising. Dia juga pergi mencari teman-teman muridnya, tetapi setelah bertahun-tahun, dia tidak dapat menemukan satupun. Kultifator muda di hadapannya jelas memiliki hubungan dengan klan Cloud Rising. Oleh karena itu, alasan intervensinya juga jelas. Kultifator terkemuka dari sekte Jade Pil tertegun, lalu memandang Ningki dengan tidak percaya. Ye Mingyu juga kaget dengan kata-kata Ningki. Dia memandang Ningki dengan lebih hati-hati, seolah dia ingin menentukan identitas dan asal-usul Ningki dari penampilannya. Itu benar-benar seorang kultifator dari klan Cloud Rising. Saat Ye Mingyu bergerak, kami akan mengikutinya. Karena Marsial Imperial Manor telah mengatakan demikian, secara alami kita akan bekerja sama. Para tetua dari berbagai klan di ibu kota telah mencapai kesepakatan. Mereka semua memandang Ningki, siap menyerang kapan saja. Orang ini. Air gelap Yunsi sedikit mengernyit. Dia merasa Ningki tampak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa dia. Tapi satu hal yang pasti, dia pernah melihat orang ini ribuan tahun yang lalu. Wuss. Ratusan siluet tiba-tiba muncul di langit, dan lebih banyak lagi yang datang. Orang-orang ini mengenakan seragam Sekte Penjara Hitam. Mereka adalah polisi dari Sekte Penjara Hitam. He he, tidak peduli siapa kamu, saat kita sampai di Sekte Penjara Hitam, aku akan mengerti. 1648 Ketika kultifator terkemuka dari Sekte Pilgyok melihat bahwa ratusan polisi dari Sekte Penjara Hitam telah tiba, dan masih ada banyak orang yang bergegas, serta kehadiran Ye Mingyu, dia segera merasa percaya diri. Setelah melirik Ye Mingyu, dia membuat keputusan dan menembak ke arah Ningki tanpa sepatah katapun. Ketika dia muncul di depan Ningki, dia tertawa sinis. Kamu membunuh seorang murid dari Sekte Pilgyok, jadi kamu harus membayar dengan nyawamu. Tinjunya seperti palu saat menghantam kepala Ningki. Tinjunya ditutupi dengan hukum guntur, yang memiliki tingkat hukum yang tinggi. Setidaknya itu adalah undang-undang tingkat tinggi. Karena gerakan orang ini terlalu tiba-tiba, penonton hanya bereaksi ketika dia hendak memukul Ningki. Mata mereka menunjukkan ekspresi antisipasi. Engah! Tinju yang ditutupi dengan hukum guntur dihentikan oleh satu jari. Kultifator terkemuka dari Sekte Jade Pil memperlihatkan ekspresi terkejut, seolah-olah dia tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Seberapa kuatkah tinjunya, bahkan sebuah gunung pun akan hancur saat ini. Namun pihak lain telah menghentikannya untuk maju satu inci pun hanya dengan satu jari. Jadi, sangat kuat. Para kultifator yang hadir semuanya terkejut. Bahkan Master Sekte dari Sekte Pedang Ilahi, yang telah menutup matanya dan berpura-pura tertidur, perlahan membuka matanya pada saat ini. Tatapannya tertuju pada Ningki seperti pedang, dan jejak keterkejutan yang tak terlihat melintas di kedalaman matanya. Dia memiliki pemahaman tentang kekuatan kultifator terkemuka dari Sekte Pil Giyok. Untuk bisa menghentikan tinjunya dengan jari, pihak lain kemungkinan besar setidaknya adalah seorang penggarap alam kehidupan abadi tahap akhir. Sekte Cloud Risingku telah terselamatkan. Ketika Yu Zhaoshan melihat ini, matanya menunjukkan ekspresi ekstasi, dan pikirannya yang tegang juga menjadi rileks. Kekuatan yang ditunjukkan Ningki sudah cukup untuk menghancurkan Sekte Pil Giyok. Jika kamu ingin bicara, bicara saja. Apa gunanya melancarkan serangan diam-diam? Ningki memandangnya dengan acuh tak acuh. Saya. Kultifator terkemuka dari Sekte Jade Pil agak ngeri, karena dia menemukan bahwa dia tidak bisa lagi menggerakkan tubuhnya. Seolah-olah dia sedang ditekan oleh kekuatan misterius yang jauh lebih kuat daripada kekuatan hukum. Dia hanya bisa mempertahankan postur menyerang sebelumnya. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti bahwa lawannya jauh lebih kuat darinya. Sedikit penyesalan segera muncul di matanya. Yang Mulia, Sekte Penjara Hitam saya telah mengepung tempat ini. Jika Yang Mulia berani bertindak lancang lagi, kami akan langsung membunuh Anda. Bahkan jika Yang Mulia adalah seorang kultifator pada tahap akhir alam kehidupan abadi, sembilan wilayah saya kekaisaran tidak bisa dianggap enteng. Sebuah pembangkit tenaga listrik akan segera turun ke tempat ini. Saya harap Yang Mulia tidak akan mengompol karena ketakutan. Ye Mingyu berkata dengan dingin, lepaskan dia sekarang dan ikuti aku kembali ke Sekte Penjara Hitam. Mari kita bicarakan ini. Kita tidak perlu bertarung sampai mati. Kencing di celanamu. Haha, aku sangat ingin melihat keberadaan mana di kekaisaran sembilan negara yang bisa membuatku ngompol. Aku sangat menantikannya. Ningki tersenyum dan menjentikan dahi kultifator terkemuka dari Sekte Jadepil. Mata pihak lain segera menjadi agak kosong. Lalu, retakan muncul di dahinya. Retakan itu menyebar seperti jaring laba-laba ke leher, dada, paha, dan lengannya. Bang! Dengan suara lembut, kultifator terkemuka dari Sekte Jadepil langsung hancur seperti kaca di depan mata semua orang. Dia berubah menjadi tumpukan bubuk yang melayang di tanah. Berani sekali kamu, menyerang. Ye Mingyu akhirnya tidak bisa menahan amarah di hatinya. Pihak lain telah membunuh seorang kultifator pada tahap awal alam kehidupan abadi di depan Master Sekte Penjara Hitam. Ini sama sekali tidak memberinya wajah apapun. Jika dia tidak mengambil tindakan sekarang, bagaimana Sekte Penjara Hitam bisa berjalan di dunia petinju di masa depan? Dengan perintahnya, polisi dari Sekte Penjara Hitam di udara semuanya menyerang Ningki. Di saat yang sama, Ye Mingyu sendiri juga menyerang. Ayo ikuti. Lebih dari 10 aura alam kehidupan abadi melonjak dari kursi penonton. Bersama dengan Ye Mingyu, mereka bergegas menuju Ningki untuk menekannya. Pada saat itu, udara dipenuhi dengan segala macam kekuatan hukum, menyelaukan mata semua orang. Lebih dari 10 pembudidaya alam kehidupan abadi menyerang bersama-sama. Saya khawatir orang ini tidak akan mampu menahannya. Anehnya, semua orang memiliki pemikiran yang sama. Menurut akal sehat mereka, seorang kultifator di alam abadi sudah menjadi ahli terkemuka. Lusinan ahli terkemuka yang menyerang semuanya sangat terkenal di Kekaisaran Jiu-Siu. Bahkan penguasa Sekte Pedang Abadi, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar Dongsuan, hanya bisa menyerah dalam menghadapi situasi seperti itu. Master Sekte dari Sekte Pedang Abadi, haruskah kita? Serangkaian transmisi suara memasuki telinga Master Sekte dari Sekte Pedang Abadi. Pada saat itu, Master Sekte dari berbagai Sekte teratas juga menatapnya dengan mata bertanya-tanya. Jejak raguan melintas di mata Master Sekte dari Sekte Pedang Abadi. Saat dia mempertimbangkan apakah dia harus bergabung dengan Ye Mingyu dan yang lainnya untuk menekan orang ini, semua orang melihat pemandangan yang lebih menakutkan. Semua kultifator yang menyerang Ningki, termasuk Ye Mingyu, tidak bergerak sama sekali. Mereka membeku di udara, mempertahankan postur menyerang. Ki Abadi yang samar memenuhi sekeliling, dengan mudah menekan sekelompok orang ini, mengubah mereka menjadi patung. Apa? Apa yang terjadi? Suara mendesing. Banyak kultifator berdiri dari tempat duduk mereka dan menatap pemandangan itu dengan tidak percaya. Seorang kultifator alam transendensi. Jejak keterkejutan muncul di mata air hitam Yunsi. Dia memandang Ningki dengan ketidakpastian. Perasaan familiar menjadi semakin jelas. Siapa dia? Teknik macam apa ini? Ini terlalu menakutkan. Orang ini jelas bukan seorang kultifator alam kehidupan abadi. Dia mungkin. Seorang kultifator alam transendensi. Seorang kultifator alam transendensi. Rasa dingin muncul dari telapak kaki semua orang dan menjalar ke atas kepala mereka. Selain dari Institut Tianji, sudah berapa tahun sejak seorang kultifator alam transendensi muncul di Dongsuan. Jika pihak lain benar-benar seorang kultifator alam transendensi, sekte penjara hitam Ye Mingyu, serta rumah kekaisaran Beladiri, rumah Markis Pedang Surga, dan rumah Markis Naga Suci semuanya akan menghadapi bencana hari ini. Tidak, ini tidak mungkin. Ye Mingyu mempertahankan postur menyerang yang sangat tampan. Biasanya, dia bisa memikat sekelompok kultifator wanita sampai mati, tapi saat ini, dia terlihat sangat aneh dan bahkan konyol. Ada sedikit ketakutan di matanya. Hukum nomologis di tubuhnya melonjak dengan liar di bawah kendalinya, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan misterius yang mengikatnya. Para penggarap alam kehidupan abadi dari rumah kekaisaran Beladiri, para penggarap alam kehidupan abadi dari rumah Markis Pedang Surga, serta para penggarap alam kehidupan abadi dari keluarga besar dan kekuatan ibu kota, semuanya memperlihatkan ekspresi ngeri pada hal ini. Momen, cara mereka memandang Ningki juga banyak berubah. Merusak. Ningki tersenyum tipis. Tiba-tiba, suara aura pecah datang dari para penggarap alam kehidupan abadi. Pertama, itu adalah Ye Mingyu, kemudian para penggarap alam kehidupan abadi dari rumah kekaisaran Beladiri. Wajah mereka tiba-tiba menjadi sangat pucat, dan penampilan mereka menua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kulit mereka yang awalnya agak cerah menghasilkan lapisan demi lapisan kerutan. Kultivasi mereka telah hancur. 1649. Kultivasi saya. Mata Ye Mingyu dipenuhi keputus asaan saat dia menatap Ningki. Dia masih tidak mau percaya bahwa budidayanya, yang telah dia kembangkan dengan susah payah selama ribuan tahun, telah hancur dalam sekejap. Kis, untungnya, kita tidak menyerang. Para pemimpin sekte teratas, termasuk pemimpin sekte pedang ilahi, semua merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Jika mereka menyerang, mereka akan lumpuh seperti Ye Mingyu dan yang lainnya. Arenanya sangat sepi. Beberapa tetua alam dou dan yang tersisa dari sekte Pilgyok memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Tidak ada yang berani membuka mulut. Para murid sekte Pilgyok yang berdiri di belakang mereka juga menjadi ketakutan. Kemarahan di mata mereka sudah memudar dan hanya rasa takut yang tersisa. Orang yang paling bahagia di seluruh arena adalah murid dari Cloud Rissingsek. Pada saat ini, sosok Ningki menjadi sangat agung di mata mereka. Ada jejak pemujaan di mata mereka. King Feng mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit di tubuhnya. Dia berdiri dari tanah dan menatap Ye Mingyu dengan tatapan penuh ejekan dan kepuasan. Jika bukan karena orang ini, dia tidak akan dipaksa bertarung melawan murid-murid sekte Pilgyok saat terluka. Jika bukan karena bantuan tiba-tiba dari senior ini, dia mungkin sudah mati. Reputasi Cloud Rissingsek sebagai salah satu dari 36 sekte teratas akan dicuri oleh Jade Pilsek. Sekarang dia melihat kultifasi Ye Mingyu lumpuh, kegembiraan di hati King Feng tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Terdengar suara lembut lainnya. Celestial Ki ditarik. Para kultifator yang melayang di udara terjatuh dengan keras ke tanah. Meskipun mereka telah mendapatkan kembali kendali atas tubuh mereka, mereka sekarang lumpuh dan kehilangan semua budidaya mereka. Jika mereka tidak meminum pil yang dapat memperpanjang umur mereka pada waktunya, tidak akan lama sebelum setidaknya setengah dari mereka meninggal karena usia tua karena habisnya umur mereka. Kamu, kamu melumpuhkan kultifasiku. Ye Mingyu menatap Ningki dan berkata dengan suara serak. Suaranya tidak sekeras sebelumnya. Kedengarannya seperti seorang lelaki tua yang hendak masuk ke peti matinya. Matilah kau, matilah kau. Para penggarap alam kehidupan abadi dari rumah kekaisaran Beladiri, rumah Markis Pedang Surga, rumah Markis Naga Suci, dan keluarga-keluarga lain di ibu kota memandang Ningki dengan sedih dan marah. Sesenior, haruskah kita meninggalkan tempat ini dulu? Yu Zhaoshan tiba-tiba berjalan di depan Ningki dan menangkupkan tangannya. Kenapa kamu pergi? Ningki meliriknya dengan acuh tak acuh. Yu Zhaoshan tertegun sejenak sebelum dia buru-buru mengirimkan suaranya. Senior, ada seorang patriark di kekaisaran Sembilan Negara yang mungkin telah menerobos ke alam materialisasi. Dia mungkin sedang bergegas ke sana sekarang. Hahaha, Anda ingin pergi? Sangat terlambat. Hari ini, Anda telah melumpuhkan budidaya kami, jadi jangan pernah berpikir untuk meninggalkan ibu kota dengan aman. Senior Jin akan segera datang, dan kamu tidak akan bisa melarikan diri. Hahaha. Ye Mingyu tertawa terbahak-bahak pada Ningki, matanya penuh ejekan dan kegilaan. Jin Senior. Mata Ningki bergerak sedikit dan sudut mulutnya melengkung. Dia melambai pada Yu Zhaoshan dan kemudian menatap Ye Mingyu. Apakah kamu berbicara tentang Senior Jin Seng? Kamu tahu. Ye Mingyu terkejut, tapi kemudian dia tertawa liar lagi. Karena kamu tahu itu Senior Jin Seng, kamu harusnya tahu bahwa kamu akan mati hari ini, kan? Hahaha. Orang suci emas. Ketika para penggarap yang hadir mendengar ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Banyak kultifator tua yang telah hidup selama ribuan tahun sepertinya memikirkan sesuatu, dan sedikit kenangan muncul di mata mereka. Dikatakan bahwa Nenek Moyang Lama dari halaman rahasia surga memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Nenek Moyang Lama dari Cloud Racing Secret Ground. Hanya sedikit kultifator yang mengetahui hubungan sebenarnya antara keduanya, namun di mata generasi yang lebih tua, leluhur lama dari halaman rahasia surga sudah memiliki status yang transcendent. Selain itu, banyak generasi tua yang juga curiga bahwa Nenek Moyang Lama dari halaman rahasia surga telah menerobos ke alam fase hukum. Namun, Nenek Moyang Lama dari halaman rahasia surga jarang bergerak dalam beberapa ribu tahun terakhir, jadi semua orang hanya mencurigainya. Melihat perilaku Ye Mingyu, jelas tebakan ini benar. Dengan kata lain, akankah ada seorang penggarap alam materialisasi yang datang untuk menekan orang ini? Jarang sekali melihat seorang penggarap alam materialisasi bergerak. Aku tidak datang dengan sia-sia hari ini. Pantas saja melihat Ye Mingyu dan yang lainnya lumpuh. Bukankah orang ini akan melarikan diri? Tampaknya dia yakin 70% hingga 80% bahwa dia juga seorang kultifator alam materialisasi. Di tribun penonton, apakah itu para penggarap nakal atau penggarap sekte, terlepas dari apakah mereka mengenal satu sama lain atau tidak, mereka semua saling berbisik. Mungkin ini satu-satunya cara mereka bisa melampiaskan kegembiraan batin mereka. Ada juga banyak petani yang pemalu dan berhati-hati yang ragu-ragu. Haruskah mereka pergi atau tetap tinggal? Wash, wash, wash. Tujuh atau delapan sosok tiba-tiba muncul di udara. Ada pria dan wanita dalam kelompok ini, dan mereka terlihat berusia sekitar 40 tahun. Namun, aura mereka beberapa kali lebih kuat dari Ye Mingyu dan yang lainnya. Melihat orang-orang ini, master sekte dari sekte pedang abadi dan yang lainnya berdiri dan melihat ke atas dengan sedikit rasa hormat di mata mereka. Kepala Keluarga Para tetua dari keluarga besar yang budidayanya lumpuh sangat gembira ketika melihat orang-orang ini. Ketika Ye Mingyu melihat salah satu dari mereka, dia tidak bisa menahan untuk menelannya. Mulutnya terbuka lebar, tetapi kata-kata yang ingin dia ucapkan tertahan di tenggorokannya. Yang Ben, mantan kepala polisi sekte penjara hitam dan atasan langsung Ye Mingyu. Dia telah mengundurkan diri dari sekte penjara hitam beberapa tahun yang lalu dan diberi gelar pangeran oleh kaisar saat ini. Melihat Ye Mingyu dan yang lainnya yang budidayanya lumpuh, ekspresi tujuh atau delapan pembudidaya agak jelek. Yang Ben menatap Ningki dengan dingin. Bagaimana aku harus memanggilmu? Mengapa anda melumpuhkan budidaya mereka? Tahukah kamu bahwa ini adalah pilar dari Kekaisaran Sembilan Negara? Yang Ben, sudah lama tidak bertemu. Ningki tersenyum tipis. Dia telah bertemu Yang Ben beberapa kali. Pertama kali, Yang Ben dimarahi oleh Yuan Yi, yang datang ke Kekaisaran Sembilan Negara untuk menangkap Sueling, dan tidak berani bersuara. Ningki masih memiliki kesan tentang hal ini. Raja Yang, apakah kamu kenal orang ini? Para pembudidaya yang berdiri bersama Yang Ben sedikit mengernyit, dan sedikit kecurigaan muncul di mata mereka. Anda. Cara Yang Ben memandang Ningki sedikit berubah. Dia yakin dia tidak melihat orang ini selama ribuan tahun, tetapi orang ini mengenalnya. Jelas sekali, mereka telah bertemu beberapa kali sebelum dunia berubah. Ini cukup membuktikan bahwa orang tersebut juga merupakan seorang kultifator pada samannya. Apakah kamu tidak mengenaliku? Jangan khawatir, Anda akan segera mengetahuinya. Penatua Jin akan segera datang, bukan? Mari kita tunggu dia datang. Semuanya, silakan turun dulu. 1650 Ini Master Sekte dari Sekte Pedang Abadi melihat pemandangan di arena, dan dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya sebelumnya. Jika dia tidak yakin apakah Ningki adalah seorang kultifator alam transendensi sebelumnya, maka dia 100% yakin bahwa Ningki adalah seorang kultifator alam transendensi sekarang. Salah satu geng yang Ben dapat dengan mudah mengalahkannya, orang nomor satu di papan peringkat Dongsuan. Selain para kultifator yang tidak menyadari hal ini, para pemimpin dari berbagai sekte sangat menyadari bahwa papan peringkat Dongsuan kurang dapat diandalkan dibandingkan ribuan tahun yang lalu. Hanya dengan lambayan tangannya, dia menarik 7 atau 8 ahli alam kehidupan abadi tahap akhir dari langit ke tanah. Terlebih lagi, dia sepertinya telah menekan mereka hingga mereka tidak bisa bergerak. Kecuali bagi para kultifator di alam fase hukum, mustahil bagi para kultifator di alam kehidupan abadi untuk melakukan hal ini. Para pemimpin sekte besar memandang Ningki dengan sedikit rasa hormat di mata mereka. Mereka tidak berani bersikap sesantai sebelumnya. Siapa kamu? Yang Ben memandang Ningki dengan kaget. Para leluhur lainnya saling memandang dan menekan rasa takut di hati mereka. Salah satu dari mereka, seorang wanita parubaya yang cantik, juga berkata kepada Ningki, Senior, apakah anda naga, iblis, seorang kultifator dari sembilan istana, delapan sekte, dan empat kelan utama. Saya khawatir masalah hari ini adalah kesalahpahaman. Jika bawahan saya telah menyinggung anda dengan cara apapun, mohon maafkan saya. Saya mengenali kamu. Ningki memandang wanita parubaya yang cantik itu dan berbicara, kamu sepertinya dipanggil Mujuner, keturunan istana rajamu. Saat itu, kamu hanyalah seorang dozong kecil. Setelah beberapa ribu tahun, kamu benar-benar bangkrut sampai ke tahap akhir alam kehidupan kekal. Sepertinya anda mengalami banyak pertemuan yang tidak disengaja. Anda seharusnya mengendalikan istana rajamu sekarang, bukan? Apakah ada orang-orang dari istanamu di antara mereka yang budidayanya lumpuh? Mujuner menatap Ningki dengan mulut ternganga. Siapa orang ini? Bagaimana dia mengenalnya? Bertahun-tahun yang lalu, dia pada dasarnya tidak berkeliaran di Jianghu dan selalu mengasingkan diri di dalam klan. Saat ini, di istana rajamu, senioritasnya memang paling tinggi. Murid-murid dari generasi yang sama telah meninggal karena usia tua atau meninggal dalam pertempuran. Misalnya, sepupunya Mubai, yang selalu berada di sisinya, dengan sukarela pergi ke tempat yang sangat berbahaya untuk menerobos ke alam dodan. Hingga saat ini belum ada kabar mengenai dirinya dan tidak diketahui apakah ia sudah mati atau masih hidup. Sebaliknya, dia, seorang wanita yang bakatnya tidak bisa dianggap luar biasa, telah menerobos kemacetan demi hambatan karena keberuntungan, dan tiba di tahap akhir alam kehidupan abadi. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi dari alam karakteristik Dharma. Senior, siapa kamu? Pernahkah saya melihat senior sebelumnya? Sedikit kecurigaan melintas di mata Mujuner. Ningki tersenyum dan tidak lagi memperhatikannya. Sebaliknya, dia melihat titik hitam di kejauhan. Titik hitam itu mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu hampir tiga tarikan napas, ia mendarat di arena. Ketika yang ben dan yang lainnya melihat orang ini, mata mereka berbinar gembira. Dengan adanya lelaki tua ini, setidaknya nyawa mereka akan terselamatkan hari ini. Orang suci emas senior. Yang ben dan yang lainnya berkata dengan hormat. Salam, orang suci emas senior. Para pemimpin sekte besar, terlepas dari apakah mereka berasal dari sekte atas atau bawah, semuanya berdiri dan membungkuk kepada orang suci emas. Mereka tidak berani lagi duduk di tempat tinggi. Sebaliknya, mereka terjun ke arena. Ketika Yu Zhaoshan melihat Jin Seng, tanpa sadar dia melirik Ningki. Pak tua Jin, sudah lama tidak bertemu. Apa yang sedang sibuk kamu teliti akhir-akhir ini? Ketika Ningki melihat Jin Seng, dia tiba-tiba tertawa. Setelah bertahun-tahun, penampilan Jin Seng tidak berubah sama sekali dibandingkan masa lalu. Ada beberapa titik hangus di tubuhnya. Jelas sekali, sebelum dia datang ke sini, dia sedang bereksperimen dengan beberapa alat pertarungan baru atau alat ajaib. Satu-satunya perubahan adalah tubuhnya memancarkan aura samar alam karakteristik Dharma. Dia sudah menjadi seorang kultifator pada tahap awal alam karakteristik Dharma. Dibandingkan masa lalu, budidayanya telah mengalami kemajuan besar. Adik Ning Jin Seng memandang Ningki dengan tidak percaya, matanya terbuka lebar. Meskipun wajah Ningki telah banyak berubah dibandingkan masa lalu, Jin Seng tidak akan pernah salah mengira nada dan auranya. Dibawah keterkejutannya, bahkan garis keturunan ras bermata tiga pun terstimulasi, dan mata di tengah dahinya tiba-tiba terbuka. Adik Ning Senior Golden Saint kenal orang ini. Yang Ben dan yang lainnya tercengang. Ye Mingyu bahkan lebih tidak mau mempercayai apa yang dilihatnya. Matanya dipenuhi keputus asaan. Dia mengira yang Ben atau Jin Seng akan mampu membalaskan dendam mereka dan menekan pemuda ini, namun dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini akan mengetahui satu-satunya kultifator transendensi tahap awal dari kekaisaran sembilan negara, Jin Seng. Terlebih lagi, dari cara Jin Seng memanggilnya, hubungan mereka sangat tidak biasa. Tunggu. Nama keluarga Ning Tiba-tiba, banyak pembudidaya terkejut. Dari kata-kata Jin Seng, mereka mendengar kata kuncinya, dan tebakan buruk muncul di hati mereka. Begitu tebakan ini muncul, cara mereka memandang Ning Ki menjadi sangat aneh. Di tengah keterkejutannya, ada sedikit rasa ingin tahu dan sedikit harapan. Itu dia, itu dia. Air hitam Yun Si menghirup udara dingin. Mata indahnya melebar dan bibir merahnya sedikit terbuka. Dia menatap Ning Ki dengan rasa tidak percaya di matanya. Pak Tua Jin, kamu benar-benar penyanyang dan setia. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, tapi kamu bisa langsung mengenaliku. Ning Ki tersenyum. Hahaha, adik Ning, kamu belum mati. Kemana saja anda selama beberapa ribu tahun terakhir. Jin Seng tiba-tiba tertawa, berlari ke depan Ning Ki, dan memeluknya. Master Sekte. Setelah merenung sejenak, Yu Zhaoshan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ning Ki dengan kaget. Sekte Master. Mengapa Yu Zhaoshan menyebut orang ini Master Sekte? Beberapa kultifator yang lebih lambat sepertinya memikirkan sesuatu. Dan mereka yang telah menebak identitas Ning Ki sekarang yakin bahwa orang di depan mereka kemungkinan besar adalah Master Sekte Tanah Suci Cloud Rising, Ning Beixuan, yang telah hilang selama ribuan tahun. Itu dia, itu benar-benar dia. Aku tidak menyangka dia akan kembali. Ada sedikit kesadaran di mata Ye Mingyu, dan senyum pahit muncul di wajahnya. Sekte Master Ye, siapa orang ini? Penggarap alam kehidupan abadi dari Istana Kekaisaran Beladiri kebetulan sedang duduk tidak jauh dari Ye Mingyu. Dia mendengarnya berbicara pada dirinya sendiri dan tidak bisa tidak bertanya. Itu Ning Beixuan, Master Sekte dari Sekte Cloud Rising, Ning Beixuan. Ye Mingyu tiba-tiba tertawa, dan ada sedikit penyesalan di matanya. Tawanya akhirnya mengkonfirmasi identitas Ning Ki kepada para penggarap yang hadir. Tempat itu sunyi, dan hanya tawa Ye Mingyu yang tidak berhenti. Beberapa napas kemudian, tawa Ye Mingyu tiba-tiba berhenti. Ketika semua orang melihatnya lagi, mereka menemukan bahwa dia tidak lagi bernapas. Dia telah berubah menjadi mayat. Ada senyum gila di wajahnya, tetapi para pembudidaya bermata tajam dapat melihat bahwa masih ada sedikit ketakutan di mata Ye Mingyu meskipun dia sudah mati. Dia tidak mati karena usia tua, dia ketakutan setengah mati. Para kultifator yang menyadari hal ini hanya bisa terkesiap.